Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel bottom update pada video kali ini kita akan membahas cara menyelesaikan soal persamaan linear 1 variable ya ini lanjutan dari part 1 dan part 2 2 video sebelumnya oke, sedangkan tingkatan kesulitan soal ini ini sedikit di atas part 1 dan part 2 oke, jadi dibutuhkan ketelitian ya oke, ini ada soal teman-teman tentukan himpunan penyelesaian persamaan berikut oke, ini ada 3 soal ya nah, kita kerjakan satu persatu oke, soal yang pertama 2x kurang 1 per 3 sama dengan 4x tambah 5 per 6 oke, jika persamaan linear seperti ini teman-teman itu ada pecahan ya nah, langkah baiknya penyebut dari pecahan ini itu kita hilangkan dengan cara kita kalikan oke, seluruh bilangan oke, dengan bilangan KPK dari penyebut-penyebut pecahan tersebut nah, ini ada 3 dan 6 KPKnya berapa 6 ya oke, berarti ini dikali 6 oke, intinya pengalinya ini jika dikalikan ke dalam itu nanti habis penyebut-penyebutnya ini oke, nah ini dikalikan 6 jadinya 6 kali 2x berapa 12x ya 6 kali 1 per 3 berapa berarti 6 bagi 3 oke, ini dikurang ya 2 oke, nah sama dengan 6 kali 4x 24x oke nah 6 kali 5 per 6 nah, langsung aja teman-teman 6 bagi 6 kan 1 kan habis ya berarti tinggal 5 5 bagi 1 kan 5 berarti sini tinggal tambah 5 oke nah, tinggal kita selesaikan teman-teman nah, 24x-nya kita pindahkan ke ruas kiri nah, min 2 ini kita pindahkan ke ruas kanan nah, jadi 12x oke nah, ini dipindahkan ke ruas kiri ya jadinya min 24 sama dengan nah ini 24-nya kan dikurang 24x ya kan habis ya nggak usah kita tulis lagi jadi tinggal 5 sini oke yang min 2 di ruas kiri kita pindahkan ke ruas kanan karena ini negatif berarti ini dijumlahkan 2 maka hasilnya 0 habis di sini nah, berarti di sini dijumlahkan 2 nah 12x kurang 24 ini sorry ya 24x ya berapa 12x kurang 24x min 12x oke sama dengan 5 tambah 2 7 nah, tinggal x-nya berapa x-nya berarti 7 per min 12 nah, jadi oke sama dengan min 7 per 12 oke nah, ini adalah himpunan penyelesaiannya teman-teman nah, jadi oke himpunan penyelesaiannya oke adalah min 7 per 12 oke jelas ya teman-teman ini untuk soal yang nomor 1 kita ke soal yang kedua oke nah, nomor 1 kan sudah selesai ya nah, soal yang kedua 3x kurang 4 per 5 sama dengan 5x kurang 2 per 3 tambah 3x tambah 4 per 2 oke seperti nomor 1 tadi teman-teman penyebut-penyebutnya ini oke ini kita hilangkan dengan cara seluruh pecahan yang apa pada persamaan ini itu dikalikan dengan KPK dari penyebutnya ini 5 3 2 KPKnya berapa ayo KPKnya adalah 30 ya oke berarti dikalikan 30 oke kalau bingung teman-teman cari KPK 5 3 2 silahkan searching di youtube banyak itu teman-teman penjelasannya nah tinggal kita kalikan aja teman-teman 30 kali 3x kurang 4 per 5 oke langsung aja teman-teman 30 bagi 5 berapa 6 berarti gini 6 oke 3x kurang 4 oke sama dengan nah 30 kali 5x kurang 2 per 3 langsung aja 30 kali 3 berapa eh 30 bagi 3 berapa 10 nah jadi sini 10 5x kurang 2 tambah ya nah 30 kali 3x tambah 4 per 2 nah langsung aja 30 bagi 2 15 berarti sini 15 3x tambah 4 oke agak mepet nih gampang ya nah setelah itu tinggal kita kalikan saja yang di luar kurung ke dalam kurung berarti 6 kali 3x berapa 18x 6 kali min 4 berapa min 24 nah sama dengan 10 kali 5x berapa 50x 10 kali min 2 berapa min 20 oke tambah 15 kali 3 berapa 45x 45x oke ini kan 3x jadi 15 kali 3x 45x nah tambah 15 kali 4 berapa 60 oke nah seperti ini sudah selesai teman-teman tinggal kita operasikan dulu nah ini kan 18x oke min 24 ini langsung aja pindah ke kanan ya oke jadi ini 50x tambah 45x berapa teman-teman 95 x oke dan min 20 tambah 60 berapa oke plus 40 nah ini kita pindahkan ke ruas kanan karena ini negatif berarti dijumlahkan 24 ya oke ini kan min 24 tambah 24 0 kan habis berarti yang di kiri nah karena di kiri dijumlahkan 24 berarti di kanan tambahkan 24 nah seperti ini nah baru 18x nah 95x dipindah ke ruas kiri jadinya kurang 95 x sama dengan nah 40 tambah 24 berapa 64 oke 18x kurang 95 x nah berapa teman-teman 70 7 ya nah 77x min min 77x sama dengan 64 nah 18 kurang 95 adalah min 77 nah x-nya saja sama dengan 64 per min 77 oke sama dengan min 64 per 77 nah lain kali nanti kalau dipindahkan ke kanan disini min ya langsung aja min 64 per 77 seperti ini teman-teman oke nah jadi hasilnya himpunan penyelesaiannya adalah min 64 per 77 nah kita tuliskan ya jadi himpunan penyelesaiannya penyelesaiannya adalah min 64 per 77 oke teman-teman gampang ya nah kita ke soal yang ketiga teman-teman nah ini soal yang lebih panjang daripada soal yang pertama dan kedua oke kita hapus dulu nah sama dengan nomor 1 dan nomor 2 teman-teman soal nomor 3 ini penyebut-penyebut dari pecahan yang ada di persamaan ini kita hilangkan terlebih dahulu dengan cara mengalihkan dengan KPK dari penyebut-penyebut ini berarti KPK dari 2 4 dan 5 berapa 20 ya berarti ini dikalikan 20 nah langsung aja 20 kali setengah berapa 10 ya berarti 10 3X kurang 1 nah kurang nah 20 kali 3 per 4 nah 20 dibagikan aja dengan 4 berapa 5 5 kali 3 15 berarti sini 15 oke 2X kurang 4 nah sama dengan 20 kali 2 per 5 nah 20 bagi 5 4 berarti 4 kali 2 8 oke berarti ini X kurang 10 nah baru tinggal kita kalikan saja yang di luar kurung ke dalam kurung teman-teman nah caranya 10 kali 3X berapa 30 X 10 kali min 1 min 10 oke min 15 kali 2X berapa min 30 X nah min 15 kali min 4 berapa oke plus min ketemu min plus ya berarti plus 60 oke nah ruas kanan gantian 8 kali X berapa 8X 8 kali min 10 berapa min 80 nah tinggal kita operasikan dulu yang variabelnya sama ya 30X kurang 30X berapa 0 habis berarti ya min 10 tambah 60 oke 50 oke ini sama dengan oke 8X kurang 80 nah teman-teman yang 8X nya ini kita pindahkan ke ruas kiri oke kita isiin aja ya kurang 80 nah jadi 50 kita pindahkan ke ruas kanan nah jadi sini min 8X sama dengan min 80 nah 50 kan pindahkan berarti kurang 50 nah min 8X sama dengan min 80 kurang 50 berapa oke min 130 nah X sama dengan min 130 per min 8 oke nah min ketemu min plus ya teman-teman ya min dibagi min plus oke nah ini kita sederhanakan terlebih dahulu teman-teman sama-sama dibagi 2 ya oke 2 sama dengan 130 dibagi 2 berapa 60 5 oke 8 dibagi 2 4 nah kita jadikan pecahan campuran teman-teman hasil akhirnya ya berarti ini kan gak bisa disederhanakan lagi pecahannya berarti 65 bagi 4 berapa 65 bagi 4 hasilnya oke 16 1 per 4 oke nah jadi ini gak mod ya oke sini ya jadi himpunan penyelesaian adalah 16 1 per 4 oke jelas ya teman-teman soal nomor 3 ini oke sekian ya perjumpaan kita atau pembahasan kita tentang cara menyelesaikan soal persamaan linear part 3 semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian jika ada kritik saran atau kerjaan saya yang salah ini silahkan dituliskan di kolom komentar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh